Intro Selamat siang teman-teman Otomotiv TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia saat menonton video ini ya, amin Nah teman-teman, saat ini saya masih berada di sirkuit Tsukuba, Jepang Dalam rangka mengikuti tes ban Bridgestone Batrex S23 Jadi ini adalah ban Hypersport yang sebenarnya diperuntukkan untuk bisa di jalan raya Tapi bisa juga dipakai buat sirkuit Jadi kalau teman-teman senang riding jalan raya, tapi sekali ingin masuk sirkuit Ban Batrex S23 ini jadi salah satu pilihan yang menarik untuk dipinang Nah di acara ini, bagi kebaikan motor yang saya dicoba ya Termasuk salah satunya adalah Suzuki Hayabusa terbaru Nah saya tadi sudah mencoba, gimana sih impresinya? Sebenarnya waktu itu saya sudah pernah mencoba ya Waktu ada satu unit masuk Indonesia Cuma waktu itu kan nyobanya nggak bisa gas pola-pola gitu lah bahasanya Tapi kalau di sini kan di sirkuit bisa lumayan menikmati lebih maksimal Nah kayak gimana impresinya? Oke kita lihat bareng aja Remender motornya dan nanti juga saya akan bahas tentang impresi perkendaranya Terima kasih telah menikmati 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 Nah oke teman-teman, secara tampilan Hayabusa versi terkini ini memang keren banget ya Tetap khas Hayabusa yang hyperbike ya, yang desainnya tuh sekarang jadi semakin futuristik banget meski tetap terlihat besar, panjang dan lebar Nah dari depan kita langsung bisa perhatikan, dia desainnya lebih futuristik banget, jadi lampu utamanya kelihatan tajem banget Kemudian windshieldnya kelihatan sangat melekuk gitu sehingga kesannya aerodinamis Nah ini lampu utamanya terbagi dalam 3 cluster ya, ada yang LED biasa, terus yang di bawah ada LED proyektor Kemudian di kanan kirinya terdapat RAM air duct yang pastinya untuk menangkap udara masuk ke dalam box filter Dan disini ada lampu sennya, lalu di kanan kirinya ada spion yang bentuknya juga aerodinamis banget Dan kalau turun ke bawah kita temukan adalah suspensi depannya, yang mana dia kerennya adalah yang model asnya warnanya gelap, hitam gitu Di atasnya, pasinya udah ganda dan nikawa kaliper bembu Lalu kalau kita naik ke atas, ke ini seara speedometer yang khas adalah dia masih pakai speedometer dan takometer analog-nya Dan di tengahnya ada air digital, yang infonya banyak air lengkap banget, tapi yang khas itu dia, dia masih pakai jarum Dan dia ini mempertahankan kesan jadulnya, kayak aja bisa lama ya gitu Dan putih otaknya pun masih manual, masih colok, tapi pastinya ada immobilizer Dan kemudian ada setelan preload dan ribbon atau tension kemudian di masing-masing suspensi depannya Lalu di kanan kirinya bisa kita temukan ada beberapa tombol ya, tombol engine cutoff, cell starter, kemudian ini buat cruise control, lalu ada hazard Kemudian master remnya, dia model radial, tapi tabungnya kotak gini, lalu di kiri juga ada master coupling, dia sudah hidrolis Nah kemudian ini di sini ada tombol mode teman-teman, untuk mengatur mode yang ada di speedometer Lalu di sini ada tombol pass beam, ada sen dan klakson pastinya, gitu Setelah belakangnya, tanky-nya gede banget teman-teman, ya Dan joknya juga ini lebar banget, ini datar dan busanya tebel banget Demi juga jok belakang, ini bentuknya sesuai dengan bentuk belakang bodi hayabusa-nya yang melakukan bentuk awan, dan ini busanya berkembang Lalu kalau kita lihat dari samping, ini terlihat sasisnya yang pakai twin spark gitu, aluminium dan kelihatan tebel banget, gede banget Dan mesinnya tersembunyi di sini, tanky-nya 1.300 cc lebih, 4 silinder segaris, di WC, 16 kato, berberingin cairan Dan kenal potnya dong, kanan-kiri ada juga gede banget, asa hayabusa Jadi kesannya motornya itu lebar banget, gendut banget, dan berat Lalu untuk keroda belakang, dia pakai ukuran 190 x 50 x 17, dan pastinya ini sudah pakai betek S23 Langan awinya masih ganda, dan untuk pengreman dia pakai cakram tunggal di sini, dan kaliber dari Tokiko 1 piston Untuk suspensinya, dia ada di tengah, monoshock ya, di sini, di dalam, nah ini tersembunyi di sana Juga digangkapi dengan style-nya, baik preload maupun compression Lalu di sini, pijakan kaki kiri, terdapat juga ada push shifter, up and down, tadi saya sudah coba Cukup halus ya, cukup cukup gampang, sehingga memudahkan saat pindah gigi Nah, teman-teman bagaimana posisi berkendaranya, oke, saya kasih coba duduk ya Ini yang paling khas adalah, jog-nya rendah banget ya, sepintai saya tadi bilang, ini kaki saya bisa napak banget Dan pas naik, dia posisi jog dengan push-nya itu kelihatan dekat banget, jadi kaki nakupat Dan karena di ujungnya ini, ada teman-teman, ada kayak jaluk gitu, jadi buat melok-melok, tidak terlalu rubah banget, ini sudah nyangkut-nyangkut sampai habis-habis Kemudian posisi berkendara ini, stang-nya itu diraih jauh banget ya, karena emang ini motor memang panjang banget Sehingga posisi badannya begini, jadi ketarik banget ke depan, nunduk Tapi ini sebenarnya lebih ke spot touring ya, karena jog-nya rendah, stang-nya juga asli rendah, tapi bukan yang duduk banget kayak ZX10R atau GSXR1000R Terus kalau tentang karakter mesin, ini bertenaga, tapi ngalirnya linear gitu teman-teman, jadi bawah jadi enak gitu Nah, tenaga maksimalnya 188 HP, dengan torsi 150 Nm Makanya nih, walaupun bobotnya mencapai 264 kg, tapi dapat kecepatan 200 km per jam itu tetap gampang aja teman-teman Ya, jadi cepet banget rasanya dapat 200, bahkan lebih sih gampang sebenarnya Cuma ini sirkuitnya emang, trek lurusnya tuh pendek, sampai 500 meter, makanya ya 200-an cukup lah udah kenceng Dan tadi seperti yang saya bilang, penyaluran tenaganya tuh, karakternya tuh bukan yang meledak-ledak ya, kalem, bertenaga gitu, ngurut, jadi Tetap rasanya lebih mudah dikendalikan, ya ini sesuai dengan karakter motornya, sebagai spot tourer ya, bukan kayak super bike, kayak Panigale, atau CBR1000R, atau R1 gitu bedanya Tapi asik sih tetep, menyenangkan lah ini motor Cuma, problemnya adalah ini motor agak goyang-goyang ya, karena bobot berat Jadi handlingnya buat masuk tinggungan berat ya, nahannya tangannya bener-bener harus kuat banget Kemudian pas belok juga ini, karena bobot berat, kita harus main badan banget, dan kalau nggak, motor kayak mau lempeng aja gitu Jadi itu kurang lebihnya Terima kasih telah menonton! Gitu aja teman-teman video kali ini Kita ngomongin tentang Hayabusa terbaru Ternyata kalau dipakai di sirkuit memang wow Mantep aja Power delivery-nya oke Tapi bobotnya dan wheelbase-nya yang panjang Dan dimensi yang besarnya juga yang jadi tantangan gitu Oke terima kasih Itu aja video kali ini Video singkat Kita nyobain Hayabusa terbaru Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, komen, cari-nya Like-nya juga tombol link-nya Dan jangan lupa upload juga IG kami Otomotif dan besokotv Terima kasih Sampai jumpa di video-nya Jangan lupa pake lemparan yang motor Kenceng banget pada hubungan Sub indo by broth3rmax